Intro PJ Bupati Bogor, Asmawato Sepu kembali mengadakan diskusi bersama para pejabat pemangku kepentingan untuk mengevaluasi hasil relokasi PKL Keres area Gunung Mas yang sudah berlangsung selama 2 minggu Dalam pertemuan ini, berbagai aspek dibahas untuk menilai efektivitas dari langkah relokasi ini Salah satu fokus utama adalah penilaian terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh OPD Kabupaten Bogor dalam mendukung proses relokasi ini Dalam diskusi tersebut, Asmawato Sepu menyoroti beberapa hasil positif yang telah dicapai Salah satunya berhasil menciptakan kawasan puncak yang lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung Selain itu, OPD Kabupaten Bogor telah bekerja keras berupaya meningkatkan sejumlah fasilitas yang menunjang untuk kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan publik Meskipun, masih ada beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan Seperti para pedagang masih ada yang mengeluhkan mengenai penataan kios-kios yang belum sepenuhnya dapat menarik pengunjung untuk berbelanja Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan aksesibilitas Keres area Gunung Mas agar lebih mudah dijangkau oleh wisatawan Juga kebutuhan akan promosi dan sosialisasi yang lebih intensif penting untuk diidentifikasi sebagai upaya untuk menarik lebih banyak pengunjung ke lokasi baru tersebut Asmawato Sepu menyatakan bahwa evaluasi ini akan menjadi bahan laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat termasuk Presiden Joko Widodo Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan penataan kawasan puncak berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat Diskusi ini menjadi langkah awal untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam upaya menjadikan puncak sebagai destinasi wisata yang lebih baik dan tertata Pada kesempatan diskusi minggu pagi tersebut, PJ Bupati Bogor, Asmawato Sepu menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan relokasi pedagang Kaki 5 PKL Keres area Gunung Mas Tahap pertama relokasi ini telah berhasil diselesaikan di mana para PKL sudah menempati kios-kios yang telah disediakan dan mulai beroperasi Relokasi ini tidak hanya bertujuan untuk menata ulang kawasan puncak tetapi juga untuk memberikan tempat yang lebih layak bagi para PKL dalam menjalankan usahanya Selama tahap pertama, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan para PKL menjadi kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor telah memastikan bahwa fasilitas yang ada di rest area Gunung Mas memadai mulai dari sarana air bersih hingga keamanan Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para PKL serta kenyamanan pengunjung yang datang ke kawasan puncak Tahap kedua ini kita akan mulai lagi tetapi karena ada proses yang berlatih Akan lebih solid lagi seluruh sekolah yang tadi kita dengar sendiri bagaimana dukungan dari Garnison, TNI, Polber Dalam Rang yang membackup Pembangsaan relokasi Itu saat kita akan melakukan beberapa beliau Termasuk desain besar Penataan kawasan puncak Lebih khusus lagi penataan rest area Sarana apa yang memang masih dibutuhkan Diskusi ini juga mencakup rencana untuk melanjutkan relokasi ke tahap kedua Saat ini tahap kedua masih dalam proses persiapan Satpol PP Kabupaten Bogor telah mengeluarkan surat peringatan kepada bangunan-bangunan liar yang menjadi target penertiban pada tahap kedua relokasi Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa penataan kawasan puncak dapat berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan Relokasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar Dengan adanya penataan yang lebih teratur, kawasan puncak diharapkan akan menjadi lebih tertib dan menarik bagi wisatawan Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus memonitor dan mengevaluasi proses relokasi ini demi mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan Palapat TV Bogor mengabarkan